Menghabiskan hampir setiap waktu di rumah, tentu membuat tingkat stres bertambah. Dan salah satu hiburan yang paling mudah adalah menonton video di Youtube. Kalian sadari atau tidak, kebutuhan membeli kuota pada saat pandemi akan lebih sering dari sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan kita menonton video dalam waktu yang lama. Tapi, apakah kalian tahu secara pasti jumlah kuota yang kalian habiskan? Sebenarnya, hal ini tergantung pada kualitas video yang kalian tonton. Salah satu yang mempengaruhi kualitas video adalah bitrate. Bitrate merupakan banyaknya bit atau unit satuan terkecil dalam komputasi digital, yang diproses setiap detik oleh sebuah file. Untuk menghitung kuota yang kita habiskan adalah dengan cara mengalihkan bitrate video dengan lama waktu kita menonton video tersebut dalam satuan detik. Untuk video dengan resolusi 720p, bitrate video yang direkomendasikan oleh Youtube adalah sebesar 5 Mbps dan audio sebesar 0,384 Mbps. Karena 1 byte sama dengan 8 bit, maka 5 Mbps setara dengan 5 per 8 Mbps atau sama dengan 0,625 Mbps. Dan 0,384 Mbps setara dengan 0,384 per 8 Mbps atau sama dengan 0,048 Mbps. Jika kita menonton selama 1 jam yang artinya sama dengan 3.600 detik, maka kuota yang dihabiskan sebesar 0,625 ditambah 0,048 dikalikan 3.600 sama dengan 2.422,8 Mbps atau setara dengan 2,4 Mbps. Cukup besar bukan? Untuk mengurangi pengeluaran kuota, kalian bisa turunkan resolusi ke yang lebih rendah, seperti 480p. Untuk video 480p, bitrate yang direkomendasikan oleh Youtube adalah sebesar 2,5 Mbps dan audio sebesar 0,384 Mbps. Sekarang, silahkan kalian coba hitung sendiri berapa kuota yang dihabiskan jika kalian menonton video dengan resolusi tersebut. Semoga kalian bisa lebih hemat kuota ya, Kwanda Friends. Terima kasih, Kwanda Friends. Jangan lupa untuk subscribe channel Kwanda Indonesia dan nyalakan tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. See you!